Pemirsa potensi kebakaran hutan dan lahan di musim Kemarau terus membayangi Provinsi Jambi. Bahkan sejak Januari hingga Agustus 2023, setidaknya sudah sekitar 300 hektare hutan dan lahan terbakar. Sekedar Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2023 tercatat luas lahan terbakar di Provinsi Jambi mencapai 300 hektare. Kebakaran ini didominasi terjadi di luayah Kabupaten Saralangun dan Batanghari. Untuk mantisipasi kebakaran berkelanjutan, Sekedar menekankan setiap kepala daerah untuk lebih fokus dan konsen dalam menangani karhutlah di wilayah masing-masing. Mulai dari meningkatkan kewaspadaan hingga langkah konkret dalam melakukan pemadaman jika terdeteksi titik api. Menurut Sekedar, karhutlah merupakan situasi yang tidak dapat dihindari, mengingat dampak elmino atau cuaca panas ekstrim yang menyebabkan kekeringan di wilayah gambut. Meskipun begitu, semua pihak tetap dihimbau ikut berpartisipasi menangani karhutlah. Kaitannya dengan karhutlah memang tidak bisa kita hindari karena kondisi cuaca, elmino, kondisi panas. Dan kita barusan mengakhiri untuk TMC tanggal 21, tanggal 15 sampai dengan 21 Agustus yang lalu kan kita melakukan teknologi modifikasi cuaca. Jadi hujan juga masih belum rata, difokuskan pada wilayah-wilayah gambut. Oleh karena itu kita masih berharap agar kepala daerah lebih fokus dan konsen ya untuk wilayahnya melakukan pencegahan. Sementara itu dari 300 hektare lahan yang sudah terbakar, hampir 50% terjadi di wilayah Kabupaten Batanghari. Untuk itu, Sekda Sudirman mewanti-wanti kepala daerah Batanghari untuk fokus dan segera melakukan langkah konkret.